Oke jesku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Kita jumpa lagi Oke Untuk kali ini kita akan memberikan pelapis terakhir Yaitu memberikan lapisan clear Sekaligus kita nanti akan mengapresiasi Lukisan penggawan solo Selamat menikmati Saat surya di atas kepala Kita membangun dua ruda Paju rodaku Takkan kau dan aku Di sebuah desa Di sebuah otak Kau genggam tangan kunan Tidak ku Tidak tak terasa Senang Tak rasa surya Terasa indah hari Oke jesku Ini kita memberikan pelapis terakhir Semoga ya Ini kita memberikan lapisan clear Ini adalah lukisan penggawan solo Yang menjadi temanya Karena saya melihat keindahan Saya menangkap Bahwa Penggawan solo ini asik untuk dilukis Sehingga saya jadikan tema di dalam lukisan ini Ria air itu Kelihatan Unik Dan asik Sepertinya untuk dilukis Dan itu merupakan bagian yang penting Dari pusat perhatian Yang coba kita tampilkan di dalam lukisan ini Walau Mungkin Kurang sempurna di dalam Pembuatannya Pembuatannya Terima kasih Balau terindah Lenggara yang tercantik Lenggara yang terbagis Dalam imum Warna manismu, sejukkan jiwanku Kau tahu, tetap sejukkan hati Kau tahu, tetap sejukkan hati Saya buat di malam hari agar videonya lain seperti yang dulu pernah saya buat Waktu pemberian clear di lukisan kepulauan Raja Ampat itu Jadi ya agak kesulitan saya memasang penerangannya ini Jadi ya mohon maaf masih ada bayangan-bayangan yang muncul Karena memang lampunya cuma dua, sebelahnya masih kurang ini lampunya Jangan lupa like, share dan subscribe Selamat surya di atas kemarin Kita berbangun di dua roda Laju roda ku, katakan kau dan aku di sebuah desa, di sebuah kota Kau menggap tangan punan Bila ku, bila tak terasa senang Ku. 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 Oh, indahnya harimu Oh, indahnya harimu Tujuan di dalam pembuatan karya ini Yang pertama tentunya sebagai rasa syukur Atas karunia Allah SWT yang diberikan kepada kita Yaitu karunia akan banyaknya riski yang diberikan Termasuk diantaranya karunia air Yang memberi kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari Saya sering sekali tertarik kalau melihat objek kemudian air Ya, saya merasa tenang, bersyukur, dan kemudian tergerak untuk melukisnya Dan tentunya banyak tujuan lain di dalam lukisan ini Sekaligus untuk pembelajaran Dan juga untuk memberikan hiburan keindahan Bagi saya lukisan ini sudah bagus Dan saya merasa terhibur sekali Dan semoga yang lain juga menyukainya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Saya ajak supaya pemirsa dapat juga mengapresiasinya sendiri Bisa juga disampaikan lewat kolom komen Agar saya bisa bertambah ilmunya Oke Cezco, terima kasih sudah mampir di channel ini Semoga kita bisa tetap berkarya bersama Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Agar kita bisa berkembang bersama Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Untuk selanjutnya Kita juga akan coba melukis lagi Dengan ukuran yang sama Kita masih berpikir tentang objeknya Semoga objeknya segera ketemu Terima kasih Terima kasih